Seorang pria yang diduga kuat menjadi muncikari ditangkap di sebuah penginapan di kota Takyengon, Kabupaten Aceh Tengah. Pria berusia 25 tahun ini masih berstatus mahasiswa, namun sudah menjadi bapak asuh bagi para perempuan yang ditengarai dieksploitasi untuk dijadikan PSK. Tersangka Iwan Pinte Rezeki merupakan warga kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah. Pria ini memperdaya para wanita berusia 23 hingga 30 tahun untuk menjadi anak asuhnya dengan bayaran bervariasi antara Rp70.000 hingga Rp2.000.000 untuk sekali kencan. Penangkapan Iwan alias Ola berdasarkan laporan warga yang mencurigai gerak-gerik tersangka. Polisi kemudian menyelidiki laporan warga dan menangkap tersangka saat berada di sebuah penginapan di kota Takyengon, Kabupaten Aceh Tengah. Iwan diduga kuat terlibat tindak pidana perdagangan orang atau TPPU dengan mengeksploitasi para perempuan sebagai PSK. Ia menghubungi kenalan-kenalannya untuk menawarkan para mangsanya dengan cara diantarkan ke pengguna jasa atau dijemput langsung. Kami dari Satreskrim Polis Aceh Tengah melakukan penyelidikan selama kurang lebih 2 minggu untuk mengetahui pola dari kegiatan yang mereka lakukan. Setelah kami dapatkan informasi yang cukup, kami lakukan penindakan berupa penangkapan ketika pelaku sedang mengantar salah satu perempuan menuju salah satu penginapan di Aceh Tengah. Kami melakukan penangkapan di parkiran hotel tersebut dan kami lakukan pemeriksaan, penggeledahan dan kami temukan bukti-bukti yang cukup sehingga kami langsung amankan ke Mapolres Aceh Tengah. Dari keterangan tersangka, sedikitnya 10 perempuan berusia dari 23 tahun hingga 30 tahun sudah dijadikan anak asu. Para wanita tersebut umumnya tidak berpenghasilan tetap sehingga mudah terpengaruh. Akibat perbuatannya, Iwan alias Ola terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda maksimal 600 juta rupiah. Karena melanggar Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberatan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau TPPO. Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Aceh Tengah.